Ya pemirsa, kabar gembira bagi masyarakat Jambi, pecinta kuliner, cita rasa khas dosantara, dan peduk kuliner identik Jambi. Saat ini telah hadir restoran ayam goreng Buwiji yang beralama di Jalan Haji Adam Malik Hadiljaya, kejabatan Celutung, Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Sajian kuliner khas Jambi juga nusantara, kini dapat diikmati kapan saja. Tepatnya di restoran ayam goreng Buwiji dan pusat oleh-oleh Jambi. Di mana restoran ini resmi dikuka pada 3 Juli 2024. Di mana Buwiji Erdiati, setelahku pemilik restoran ini, ini memberikan warna yang berbeda pada bisnis kuliner, ditegah persaikan restoran yang menjanjikan bedu-bedu westeran. Ide membuka resto juga didasari oleh keinginan untuk membuka peluang kerja, serta mengurangi angka pegangguran di Jambi, terkhusus juga para pekerja yang terkena dampak COVID-19 beberapa waktu lalu. Bagi saya untuk membuat usaha, jadi di sini saya banyak menggunakan tenaga-tenaga ahli yang tadinya kerja di hotel maupun di restoran yang sudah tidur, tidak bangun lagi, seperti itu. Dan di sini kami juga ada memberikan peluang kepada rekan-rekan UMKM untuk menitipkan produk-produknya di sini. Semoga dengan adanya pusat oleh-oleh ini, dari UMKM sendiri nanti namanya akan dikenal oleh masyarakat luas, sehingga nanti dari para tahun itu bisa mencari sendiri ke dapur, tetapi setidaknya dari pengenalan di sini, ini adalah tempat promosi, nanti bisa membesarkan usaha bapak dan ibu sekalian UMKM Jambi. Selain itu, sejumlah tokoh yang ada di Jambi juga turut serta dalam brand opetik ini. Di antaranya ibu gubernur dan petua TPPKK Provinsi Jambi, Hesbindar Haris, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Imran Roshadi, Dr. Dhaniah Maulanda selaku Ketua GEOE atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi, Serda Pemkop Jambi, Obliyadi, Kadis Dukcapil Kota Jambi, Nirwan, serta sejumlah tabu undangan lainnya. Pada grand opening tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Jambi berkesempatan untuk mencicipi langsung menu adalan yang ada di resul ini. Menurutkah, cita rasanya enak jika membuyapas, serta mendukung dan mengapresiasi Bu Wiji karena membuka peluang kerja. Dirinya berharap restoran ayam goreng Bu Wiji dapat berkeban dan terus mempromosikan tekanan Ketua Jambi. Ayam goreng Bu Wiji? Ayam goreng Bu Wiji. Saya sudah cicip ayam gorengnya enak, asinnya pas. Terus tadi gorengnya enak, sederuannya enak. Lemongreng. Lemongreng. Jika enak. Saya baru cicip empat itu ya, asapannya enak. Lain kali yang lain tadi. Jadi kebetulan kurunnya sudah terlalu. Mungkin harapannya Bu, untuk Bu Wiji dan kedainya ini Bu? Yang jelas ini sudah membuka peluang kerja bagi banyak orang. Banyak di sini. Terus saja kita berharap ini maju berkembang sehingga banyak orang yang terbang. Bagaimana masalah yang berkembang ini? Karena masalah yang berkembang ini. Dan memperkenalkan masakan khas daerah Jambi, klinir, dari snek-sneknya, oleh-olehnya ada di sini. Jadi tidak harus repot-repot jauh-jauh. Di sini sudah ada oleh-olehnya sekalian. dan sekalian makan. Apanya semua yang saya makan tadi. Sementara itu, Dr. Nadia Baulada, yang juga turut meresmikan dengan pembentikan kita, berpendapat benua yang disajikan memiliki cita rasa yang gurih. Dirinya berharap bisnis kuliner ini menjadi berkah, dapat membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kota Jambi sebagai salah satu pilihan kuliner yang dapat dibanggakan. Karena di sini juga menjual bakar dan gas Jambi. Selalu dari ayam goreng di Uji, gimana nih? Ya, Alhamdulillah hari ini saya cipta untuk meresmikan salah satu usaha kuliner yang kita bagarkan, yaitu ayam goreng dan pusat oleh-oleh. Luar biasa, kita rasanya ayamnya sangat gurih ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa ini penuh dengan keberkahan, ya bisa membuka lapangan pekerjaan dan benar-benar bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kota Jambi sebagai salah satu pilihan kuliner yang bisa kita bagakan. Karena di sini juga menjual banyak sekali makanan-makanan kota Jambi ya, seperti kuliner, jubur, tepe ikan, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan ya buat masyarakat kota Jambi dalam menyambut jalan tol yang baru, kita harus menjadi pelaku dari wisata. Sukses! Setelah menyajikan makanan KES Jambi, di sini juga tersedia berbagai macam jurnis oleh-oleh KES Jambi, seperti cubilan, kue tradisional, hingga pati Jambi. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan.